Anak bungsu pasangan Asanti dan Anang Hermansyah, Arsha Hermansyah jadi player escort atau maskot anak saat Timnas Indonesia versus Irak, Kamis, 6 Juni 2024. Arsha Hermansyah jadi player escort dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Momen itu membuat Asanti sontak lompat ke girangan. Apalagi saat itu Arsha digandeng oleh pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjweaon. Sebelum pertandingan dimulai, Arsha Hermansyah dan puluhan anak lainnya bersiap untuk masuk ke lapangan. Menurut Asanti, Arsha tidak diberitahu akan digandeng oleh siapa. Bahkan anak-anak yang jadi player escort itu tidak saling mengenal dengan Arsha sebelumnya. Namun adik Aurel Hermansyah itu langsung bisa berbaur dengan para player escort lainnya. Arsha, Hermansyah seneng ketemu banyak teman dua baru dokter seluruh Indonesia langsung akrab, tulis Asanti. Ia juga menuturkan, sebelum pertandingan dimulai para orang tua diminta untuk menunggu di tribun atas. Asanti pun sempat bertanya, siapa yang nantinya akan menggandeng Arsha. Katanya nanti pemainnya sendiri YG milih, udah ngebatin dalam hati semoga. Tulisnya lagi. Meski begitu, kata Asanti, sebenarnya Arsha tak pernah mengatakan ingin dengan pemain yang mana. Namun diungkap Arsha, dirinya ingin digandeng oleh siapa saja asalkan Timnas Indonesia. Asanti pun sempat bertanya, siapa yang nantinya akan menggandeng Arsha. Katanya nanti pemainnya sendiri YG milih, udah ngebatin dalam hati semoga. Tulisnya lagi. Meski begitu, kata Asanti, sebenarnya Arsha tak pernah mengatakan ingin dengan pemain yang mana. Namun diungkap Arsha, dirinya ingin digandeng oleh siapa saja asalkan Timnas Indonesia. Tapi gapapa masih ada pertandingan selanjutnya semoga menang yah Timnas Indonesia tetap semangat. Tulisnya. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Sepasang gol Irak ke gawang Timnas Indonesia dikemas oleh Aymen Hussein, 54, dan Ali Jasim, 88. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Kapten Jordi Amat dikartu merah pada menit ke-59. Jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Irak-Irak menemukan.